Intro Emosinya itu yang bermain ya gitu Karena melihat ayah saya yang tadinya biasa sehat Menjadi tidak bisa berbuat banyak Apalagi diajak ngobrol juga kan Jadi seakan-akan kita kayak ngobrol sama orang baru kenal aja Jadi lebih ke emosinya aja sih itu tantangannya Keluar kamar, keluar rumah, pergi sebentar gitu ya Pokoknya refreshing aja sih Lebih ke situ aja gitu Mungkin lebih ke apa Mengajak bicara yang santai kali ya Seakan-akan saya tuh tidak sedang merawat orang tua gitu ya Casual ini aja kali ya Casual conversation yang bisa meringankan Atau paling tidak mengalihkan perhatian caregiver itu sendiri Jadi diajak ngobrol, bercanda Atau ya jokes-jokes garing-garing gitu lah ya Lebih belajar untuk ikhlas ya Ikhlas menerima bahwa ini memang kondisinya seperti ini Baik untuk pasiennya, baik juga untuk kita sebagai caregivernya gitu Pertama mungkin adalah kitanya ikhlas dalam arti menerima kondisi orang yang kita rawat Karena satu memang tidak mudah menerima dan menghadapi seseorang yang dulunya biasanya sehat Terus kita ada attachment sama dia, kita bergantung gitu sama dia Ya awalnya gitu sekarang terbalik gitu Itu kan sesuatu yang perlu adjustment ya Mungkin dengan keikhlasan itu kita menerima kita harus merawat Kita menerima kondisi pasiennya adalah seperti itu Dan buat dia juga tidak mudah gitu kan Mungkin itu bisa membantu kita sebagai caregiver itu untuk menjalani hari-hari Dalam merawatnya gitu kan Karena kan kita nggak pernah tahu ya seberapa lama kita merawatnya gitu kan Jadi ya memang take it one thing at the time aja sih Terima kasih